Intro Welcome back to The Comic Dan untuk Untuk supaya Lebih meriah Lebih semangat Baiklah ini dia kita sambut Pegang Tara Wow ada pendapatan Keklihatan itu Kelinci ya Iya dong Kelinci tuh Eh kegedean Kelinci Kecilin Gunung kali ya Kelinci Wah kita mah gak ada apa-apa aja bos Dibandingkan ya Jok kelinci dari Komeda Komedi Ala Jame Maaf nih bapak-bapak Saya gak lagi nyari materi Baiklah kali ini kita akan lihat beberapa video Dengan hewan peliharaannya Orang-orang dengan hewan peliharaannya Di Peliharaanku Jame Megan Di rumah melihara binatang Megan Dulu Dulu sempet Dan hari ini Mau coba Sama yang ini Attack him Wow Pokemon Pokemon dulu peliharaan apa dia The Megan Ikan Tapi kalau kita berbicara Hewan peliharaan Enaknya punya hewan peliharaan Itu adalah bisa Dipelihara Oh iya betul pak Dan bisa main bareng Kalau lagi bete gitu ya Nah kayak hewan yang satu ini nih Bisa diajak main games di handphone bareng Kita lihat Aduh kodok lagi Pas banget Ini agak unreal Ini biaran lu pak ini pak Kenapa orang ini melihat kodok bangkong ya Memang itu bangkong Gak tau pak Gede pak Bundar gitu Bangkong kan bangkongnya siang Bangkong Ya itu Bangkong Mantep Coba nih kita lihat Ini perempuan Itu bisa ada ikan berenang di pundaknya Wah Itu dikejariin kolam Gini apa cekungan di Selong banget Coba-coba lihat Tuh 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 Wow Eh tapi ada tebak-tebakan ikan lucu banget Apa deh Silahkan nama Komedia Komedia Waktu makan apa pak Ikan 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 Ada tadi Kalau binatang-binatang aja boleh gak Yang tadi kita denger semua lucu banget tadi ya Iya iya Coba aja tadi Kalau bumang menilang mati Iya 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 Hewan-hewan apa yang punya banyak keahliannya Gak tau Hewan yang banyak keahliannya tuh kukang 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 tambal ban Kukang servis tv Maki boleh lah Itu lagi lagi Oke boleh boleh Kalau gitu tiap video Dia tebakan ya Video tebakan gitu ya Iya saya setuju Semua orang itu bebas Membeli rewan apa aja Asalkan muat di rumah Contohnya Misalnya rumah kamu kecil Jangan merah banteng Waduh ngapain merah banteng Asalkan kita tuh bisa sayang dan rajin ngerawatnya Karena biasanya Jaman sekarang itu Dinatang Dibeli Habis itu ditantarin kan kasihan 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 Gitu Bisa melarangnya Bahkan lama kelamaan Serangga yang dimiliki putri Sudah menjadi bagian anggota keluarga Kacauan disana agak besar ya Karena sehat ya Kenapa gede-gede banget sih Kacauannya Itu Kacauan madagaskar masih bisa dinikmati loh pak Bisa dimakan loh Serius Masih bisa Kalau kecauan sini jangan pak tipes Selain bisa diajak main bareng Ternyata ada hewan yang bisa diajak nyanyi bareng Ini boleh jangan bisa digamain Kita lihat ya ada hewan bisa nyanyi Ada hewan bisa nyanyi 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 Keren ya Eh hewan-hewan apa yang dari namanya Udah ketahuan jenis kelaminnya Kalau kuda kan gak tau perempuan atau laki Ini udah ketahuan dari namanya Gak tau pak Domba Pasti cewek Iya bener Kalau cowok domas Domba 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 Kalau ngurus hewan itu harus rajin Gak boleh mas Gak ada yang pantun Gak pantun Kalau males mungkin bisa coba minta tolong sama orang lain gitu Nih pasangan yang satu ini mereka ngerawat hewan bareng Kita lihat Ini namanya Svetlana dan Yuri Panteleko Asal Rusia Meliharanya beruang men Ya orang di Rusia pak Aduh Adanya beginian Namanya Stefan Usianya 23 tahun Nah sebentar lagi udah ditanya Kamu kapan nikah Stefan? Iya Tuh 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 Tingginya 2,1 meter Beratnya 133 kilo Nah Wah parah Stefan diadopsi ketika masih berusia 3 bulan Buset berarti 22 tahun putih beruang men Iya makanya pak Stefan kini sedang menjalani Belamar menjadi PNS ya Iya Setiap hari makanannya 25 kg ikan sayuran dan telur Buset Wah Sementara orang tuanya cuma minum teh aja Dia hidup yang berat Parah parah Tapi sampai sekarang gak pernah diserang sama Stefan gitu Gak pernah digigit Gak pernah dicakar Nah karena Stefan tidak punya kerja Dia bikin band namanya Stefan and the coconut trees Banyak yang bertanya Tapi itu dia kalau misalnya gurus pak Dia langsung main film Siapa tuh? Stefan Chow Wah Eh ini ada yang lebih lucu tadi Beruang Beruang-beruang apa yuk Ayo ayo Komedi ala damai Bos Kali ini skip dulu bos Masih skip dulu bosku Satu-satu dong Banyak banget bos Oke oke Mungkin abis ini lebih lucu ya Bisa bisa Nah kalau punya hewan peliaranya Jangan dikurung aja di kandang Dibebasin gitu Biar gak stress Contoh lah Pria yang satu ini Siapa dia pak Bener nih kata lu tadi pelihara banteng Bahaya bener Buffalo men Gila pelihara banteng Gila banteng Banteng Amerika lagi Ini namanya kerbau Nih namanya Bailey Junior Kerbau yang telah dipelihara sejak masih bayi Selain tinggal di dalam rumah Jim juga suka mengajak Bailey jalan-jalan Wah Itu dia ya Itu dia si Bailey tuh Bailey 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 Ada lagunya loh buat manggil dia Bailey Tapi kita akan menutup segmen ini Dengan sebuah jokes yang luar biasa dari komedia Komedia ala Dami Ini upaya terakhir pak Kita harus hikmat untuk mendengarkan ini Ya Binatang Ini kita berbicara binatang katak Katak Katak-katak apa yang paling romantis Katakan cinta Bisa juga sih Tapi kalau dicontekkan saya agak beda Dikin Apa-apa Katakan cinta padamu Kanjang aja Eh Eh itu taksi Lo sekarang ngosin gak ke damai Bu deh